Betamat lulubis, mau dia Sayyid, mau dia Sarif, terserah mereka lah Anda aja sentimen sama gelar habaib Bukan sentimen Dia mau pakai gelar apapun silahkan Tapi manakala ngaku cucu nabi buktikan Anda mau pakai gelar viraun ya silahkan Silahkan Anda mau pakai gelar iblis syaitan ya silahkan Masalah biaya bahar udah bilang Anda yang tanggung biaya Proteslah sama bahar Atau bilang sama pongkol-pongkol itu Sama junjunganmu Kalau kalian berani tes DNA Tapi gak punya biaya, kasih tau saya Nanti saya ajak semua teman-teman Untuk mengumpulkan biaya tes DNA Kalau mereka berani tes DNA Kalau mereka berani Tuh Anda ngaku margalubis apa Anda harus di tes DNA Oh gak perlu Gak perlu Karena saya gak ngaku cucu nabi Gak ngaku Beda bro Beda Yang kedua Gini Seandainya ada yang bilang Oh kamu ini lubis palsu Ya udah palsu-palsu lah Terserah Saya gak perlu pengakuan Gak perlu Gak perlu pengakuan dari orang saya Oh kamu ini mandailing Bukan asli mandailing kamu Cuma ngaku-ngaku mandailing kamu Ayah kamu bukan lubis Kamu lubis palsu Ya terserahmu lah Gak urus saya Saya gak takut kehilangan itu Gak What? Indonesia tanah air Gak perlu pengakuan dari orang saya Gak perlu pengakuan dari orang saya Terserahmu Keluarga ayah saya Keluarga ayah saya juga ngakuin saya Nenek saya Kalau kakek saya Saya gak sempat ketemu Saya gak tahu kapan meninggal ya Kalau kakek dari bapak Kalau kakek dari bapak Tapi kalau nenek dari bapak Oh saya masih sampai SMA Ngakuin saya Sebagai cucunya Ngakuin Dari keluarga ibu saya juga ngakuin Keluarga besarnya juga ngakuin Ngakuin Tapi kalau kalian tidak percaya saya Lubis ya gak ada masalah Saya gak pengen diakuin bro Ya Gak pengen diakuin Oke Nah kemudian gini Mereka juga gak butuh pengakuan anda Oh beda Beda Penisbatan Nasab Kepada nabi dengan kepada selain nabi Beda 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 bro Beda Itu sama kakek Ibaduddin Sudah ada di muat Referensinya Kalau tidak salah itu sebuang ibaroh Saya lupa kalimat Intinya wajib hukumnya Memberantas nasab palsu Yang mengatasnamakan nasab kepada Nasab mulia nabi Muhammad Saya tidak mengatakan Kalau nasab saya tersambung kepada Nabi Muhammad Beda Anda harus paham itu Anda harus paham itu Bro Beda Beda Ada koidahnya itu Ada Itu dimukoddimah Kaya Ibaduddin Dimuat itu Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para ulama-ulama terdahulu Memberantas nasab batil Yang mengaku Nasab mereka ke nasab Mulia nabi Muhammad Ada di situ Dimuat oleh Kaya Ibaduddin Bukan cuma itu Ya ikhwan Juga ada diberikan contohnya Seperti yang dilakukan oleh Ulama-ulama terdahulu Oleh imam ini Ketika membongkar Nasab dari Bani ini Yang mengaku sebagai Keturunan Nabi Ada contoh-contoh yang sudah terjadi Ada Ada Jadi kewajiban Membongkar nasab palsu itu adalah Kepada orang Yang mengklaim Kalau mereka keturunan Nabi Gitu Masa mau anda Samakan nasab mereka Dengan nasab saya Masa mau anda Samakan nasab mulia Nabi dengan nasab saya Yang bukan nasab mulia Walaupun Patokan mulia Di sisi Allah itu Adalah yang paling taqwa Tapi dalam hal nasab Beda lagi Beda bro Gitu Betul Ada ayat yang mengatakan Inna akramakum Indallahi atakum Inna sesungguhnya Akramakum Yang paling mulia Di antara kamu Indallah Di sisi Allah Atakum Yang paling bertakwa Di antara kamu Akan tetapi Ada kemuliaan khusus Dalam nasab Bukan berarti Selain bernasab Bukan berarti Orang-orang yang tidak memiliki Nasab kepada Nabi Tidak mulia Tetap mulia Kalau dia bertakwa Derajatnya juga Tetap diangkat oleh Allah Kalau dia Beriman kepada Allah Kemudian Begitu Jadi jangan Samakan Nasab kepada Nabi Dengan nasab Kepada selain Nabi Ya Kuan Jangan Samakan Itu Sebagai anak Sifulan Bukan Sebagai marga dari Batak Mandailing Karu Atau marga lain Bukan Bung Lubis Mengatakan Jadi sekali lagi Sangat-sangat berharap Khususnya kepada Pihak pemerintah Supaya selain Menuntaskan Masalah Al-Zaitun Juga turut campur Menyelesaikan Permasalahan Nasab Tapi menisbatkan Nasab kepada Nasab mulia Nabi Itu yang dipermasalahkan Anda faham gak sih? Faham gak? Faham gak? Mengaku Nasabnya itu Tersambung kepada Nasab mulia Nabi Muhammad Nah itu masalahnya Harus dibuktikan Harus dibuktikan Kalau misal Itu yang komen itu Saya tahu Dia orang-orang Lawas Tahu saya Marga dia si Regar Marganya si Regar Nah Anda mengatakan Anda marga Regar Itu gak ada masalah Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad bukan Marga Regar Bukan Jadi itu urusan Anda Tapi manakala Anda Entah Anda marga Regar Entah Anda marga Harahab Entah Anda Jawa Sunda Betawi Madur Atau apapun itu Kemudian Jadi jangan dipukul rata Jangan disama-samakan Bro Coba Anda protes Rizik Yang ngomong kayak gitu Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah Luar biasa Banyak Ngaku-ngaku Habib Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah Luar biasa Banyak Tuh Contohnya ya ini Tuh itu contohnya Itu contohnya Itu contohnya Mengalir Darah suci Rasulullah Rocker men Mengalir men Darah suci men Tuh Saya tidak mengaku Dalam tubuh saya Mengalir darah suci Rasulullah Enggak Saya tidak mengaku Bahwasannya datu saya Selina Hasan Datupun Selina Hussein Enggak Enggak Bro Enggak Lanjut Tuh Verifikasi Yang mengaku cucu Nabi Kata Rizik Verifikasi Anda serang Rizik dong Serang Rizik lah Kenapa protesnya ke saya Kalau Rizik yang ngomongkan itu Bagi Anda benar Narasi yang sama saya Omongkan Anda masalahkan Tolong Perbaiki Otak Anda Saya minta mereka Verifikasi Buktikan Nasabnya itu benar Kalau mereka yakin Nasab mereka benar Jangan berkomentar Tuh Buktikan kalau nasab itu benar Nasab mana Nasab yang ngaku-ngaku Cucu Nabi Begitu Tuh kan di awal Rizik bilang Rizik bilang tadi kan Yang ngaku-ngaku cucu Nabi Cucu Nabi Berarti Nasab dia Dia mengaku Nasab dia Bersambung Bersambung Kepada siapa Kepada yang memiliki Nasab mulia Juga tentang Training-training Narasum Narasi tentang Kesehatan Sejarah Yang dilakukan Di Indonesia Yang kita Cintai ini Ini gak bisa Didiamkan Saudara Saya mau tanya Biarkan apa Lawan saudara Diamkan Atau lawan saudara Jadi Buat kalian Yang selama ini Ngebully Menyerbu Menyerang Dan segala macam Habib cuma berani Bahas Habib Gak berani Sama saya Bukan gak berani Tapi Sudah banyak yang Menangani Nah sekarang Saya tanya Masalah nasab palsu Ataupun Masalah Tapi Terdasarkan Tesis ilmiah Gak ada Yang kedua Yang kedua Jadi ini Pembahasan Nasab ini Saya bagi dua Yang khusus Sabaib Ataupun khusus Balawi Ujar Penglobes Apa itu Rasulullah Nah Kalau orang tersebut Merasa nasab dia benar Buktikan Buktikan Kata Rizik Kenapa anda gak protes Sebagaimana protes Ke saya Kenapa Ke saya Anda protes Ke Rizik Nggak Nongol lagi Kayak anda Yang zona alpati Tadi Tahu Saya tahu Dia Dulu satu grup Itu sama saya Di grupnya Si Shechrel itu Yang dikit-dikit Donasi Dikit-dikit Donasi Tahu Saya itu orang Tahu Marga Regar Dia Marga Regar Dari Padanglawas Sumatera Utara Tetangga kabupaten Sekaligus Tetangga provinsi Sama saya Tuh Tuh Tapi saya minta Mereka Verifikasi Verifikasi Buktikan Nasabnya itu benar Kalau mereka yakin Nasab mereka benar Ya berkomentasi Pakai ilmu nasab Pakai ilmu segara Bukan dengan cacibati Bukan dengan kebencian Tapi dengan data Dengan kita Dengan argumentasi Dengan bukti Tuh Tadi dia protes Ke saya juga Waktu saya bahas Tes DNA Bahar sendiri bilang Ini Bahar aja gak protes Masalah DNA Tuh Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Ujab-ujab Bangsa Yang Terima kasih